Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Terletak di Kota Samarinda yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Selamat datang di BPS Provinsi Kalimantan Timur Data merupakan tonggak pembangunan suatu wilayah Meningkatnya tuntutan dari pengguna data terhadap penyediaan data statistik yang lebih cepat Murah, mudah, akurat, dan berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi BPS Di tengah perkembangan teknologi informasi pada era digital BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyedia data statistik berkualitas Untuk Indonesia Maju hadir mewujudkan data sebagai penunjang pembangunan nasional maupun regional Komitmen, backup, serta sinergi antara pimpinan dan pegawai Merupakan peran penting dalam mewujudkan adanya perubahan Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan zona integritas BPS Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan beberapa perubahan ke arah yang lebih baik pada enam area Manajemen perubahan Pada area manajemen perubahan BPS Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen Untuk melakukan perubahan sistem manajemen instansi yang lebih optimal Hal ini diawali dengan Pembangunan zona integritas Pembentukan tim kerja Yang disepakati dengan adanya surat keputusan Atau SK Tim Pembangunan Zona Integritas Penyusunan program kerja dan rencana aksi oleh tim Menjadikan pimpinan sebagai role model Menunjuk agen perubahan Guna melakukan perubahan pola pikir Dan menumbuhkan budaya bekerja Penerapan protokol kesehatan di lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Timur Telah memasuki era new normal Untuk mencegah penyebar luasan wabah COVID-19 Termasuk penggunaan aplikasi Kaizala Untuk melakukan presensi Penerapan Eco Office Atau kantor ramah lingkungan Juga dilakukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kesehatan dan kenyamanan lingkungan kerja Melalui perubahan perilaku keseharian dari seluruh pegawai Selain itu Terdapat kegiatan apel pagi Yang dilaksanakan setiap hari Senin Dan diikuti oleh seluruh pegawai Yang bertujuan untuk memperkuat semangat perubahan dan kebersamaan Penataan Tata Laksana Pada area penataan tata laksana BPS Provinsi Kalimantan Timur Telah melakukan berbagai upaya Seperti penerapan standar operasional prosedur Atau SOP terbaru Dan evaluasi pada setiap kegiatan sensus Atau survei di masing-masing fungsi BPS juga melakukan pelatihan Kepada petugas lapangan sebelum pendataan Dan juga menjalankan pengawasan dan pemeriksaan dokumen Guna menghasilkan data yang akurat Selain itu BPS juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi Dalam mendukung pengukuran kinerja unit dan operasionalisasi SDM Dengan menerapkan sistem kepegawaian atau SINPEC Daily Activity Dan SIMONEV Pemanfaatan laman website Penggunaan media sosial Dan aplikasi pada gawai Sebagai wujud nyata keterbukaan informasi publik Penataan Sistem Manajemen SDM Pada area penataan Sistem Manajemen SDM BPS Provinsi Kalimantan Timur Telah melakukan berbagai hal Yaitu Penyusunan analisis beban kerja Sesuai dengan kebutuhan organisasi Sebagai dasar penempatan maupun mutasi pegawai Pembagian satya lencana Dan piagam zero kekurangan jam kerja atau KJK Sebagai bentuk reward kepada pegawai Pengembangan kompetensi pegawai Baik dalam hal teknis maupun administratif secara rutin dan berkelanjutan Serta penilaian CKP Sebagai bukti dan evaluasi pengukuran kinerja individu Penguatan akuntabilitas Pada area penguatan akuntabilitas Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan rencana strategis Dan penetapan perjanjian kinerja Melalui penetapan indikator kinerja utama atau IKU Yang berorientasi hasil kepada masyarakat Rencana strategis merupakan kerangka awal Dalam mewujudkan kinerja selama 5 tahun Pemantauan dilakukan setiap tahunnya Dengan membuat perjanjian kinerja Yang dimonitor langsung secara tribulanan Melalui rapat capaian kinerja Sebagai sarana untuk menyusun laporan kinerja atau LAKU Untuk memaksimalkan capaian kinerja Penyusunan laporan kinerja dilakukan oleh pegawai yang telah dibina Sebagai bukti capaian kinerja yang baik BPS Provinsi Kalimantan Timur Menerima berbagai penghargaan Baik dari internal maupun eksternal di antaranya Provinsi dengan kinerja terbaik keempat Dalam kegiatan survei-survei statistik pertambangan dan energi Penyusun laporan keuangan tingkat UAP PPAW Tahun 2020 Unaudited Terbaik Kedua Peringkat 2 Penyelesaian rekonsiliasi laporan keuangan tercepat dan terakurat periode semester 1 Penguatan Pengawasan Sebagai wujud komitmen penguatan pengawasan BPS Provinsi Kalimantan Timur Menolak keras segala bentuk gratifikasi dan korupsi Serta menyediakan whistleblowing system Pada website dan kotak saran sebagai wadah pengaduan masyarakat Pelaporan harta kekayaan pegawai Yaitu LHKPN Serta penerapan Monef SPIP sebagai bentuk pengendalian benturan kepentingan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Demi mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik BPS Provinsi Kalimantan Timur Berpegang teguh pada SOP dan alur pelayanan kepada publik Serta melakukan inovasi pelayanan Guda memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat Tersedianya berbagai sarana dan prasarana Seperti unit resepsionis Ruang tunggu yang nyaman Dan fasilitas komputer Yang dapat digunakan oleh pengunjung Untuk mendukung pelayanan yang prima Selain itu Tersedia juga tabel dinamis dan publikasi Yang dapat diakses di web Atau aplikasi All Stats BPS Indikator strategis pada starter bank utan Jurnal bestari Dan infografis maupun videografis pada media sosial Capaian kepuasan pelayanan Tergambarkan melalui Indeks kepuasan konsumen Yang diambil dari hasil survei kebutuhan data Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BPS Provinsi Kalimantan Timur Bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Memberikan dampak yang positif Dalam proses pembangunan Kalimantan Timur Dan Indonesia pada umumnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BPS Provinsi Kalimantan Timur Sebagai insansi pemerintah Juga memberi dukungan langsung Dalam berbagai forum Diskusi atau rapat Dengan insansi lain Melalui penyediaan data Untuk menyusun pembangunan sektoral Selama ini Dinas Perguna Provinsi Kalimantan Timur Telah berkoraborasi cukup baik Dengan BPS Provinsi Kalimantan Timur Dalam perjalanannya Kami mengetahui Dan mendapatkan pelayanan yang efektif Efisien serta lugas dari BPS Penyajian data Dan informasi yang didukung oleh sistem IT Yang terus dikembangkan Dengan kedekatan inovatif dan transparan Serta mudah diakses Itu menjauhi birokrasi Dan manajemen pelayanan yang berintegritas tinggi BPS Provinsi Kalimantan Timur Siap menjadi sakar berpredikat WBK-WBBM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!